Selanjutnya Syekhul Islam Ibn Tewi Menyatakan Halapan berikutnya Mengapa Sunnah wal-Jumlah Tidak mengenali sifat-sifat Allah Kecuai dari Al-Quran dan Sunnah Tidak mengenali Allah mencari sifat-sifat Dan nama-nama Allah Dengan akal sendiri Tidak pula dengan berbagai macam Sumber-sumber lain Mereka hanya mengimani Apa yang ada dalam Al-Quran Yaitu ucapan Allah Atau apa yang diucapkan oleh Rasul Yang merupakan kutisan Allah pula Berarti dengan kata lain Kita tidak mengenali Allah Kecuali dari Allah sendiri Kata Syekhul Islam selanjutnya Menyebutkan alatannya Karena Allah s.a.w.t. yang maha mengetahui Tentang dirinya Dan bahkan mengetahui Dan bahkan mengetahui pula Tentang yang lainnya Dengan seluruh makhluk-makhluknya Dan yang paling benar ucapannya Adalah ucapan Allah Sebenar-benar ucapan Adalah Al-Quran Yang paling baik dari pembicaraan Adalah pembicaraan Allah Daripada makhluk-makhluknya Yang ucapan Allah Lebih tepat Lebih bagus Daripada ucapan makhluknya Seperti Ketika orang Berpikir tentang Allah Dengan akarnya sendiri Bukankah 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 Berarti Berarti Mungkin maksudnya benar Tetapi Karena tidak Ashanu hadithan Tetapi Karena tidak Asda'u ilan Tidak tepat ucapannya Akhirnya yang keluar Kalimatnya yang salah Apa mereka Kalau memang Makhluk-makhluk Ini ciptaan Allah Berarti Perciptanya Lebih dulu Daripada Yang diciptakannya Berarti Allah hidup Adin Adin Buru sekali Sebelum ada makhluk-makhluk Allah sudah ada Dari akarnya mereka simpulkan Berarti Allah Tukadim Lihat Maksudnya sih benar Maksudnya adalah Allah Al-Awwal Tetapi Al-Quran Ketika Menciptati Allah Itu lebih dulu Dari yang lain Allah tidak mengatakan Kudim Allah menyatakan Dia lah yang Awal Dia lah yang Akhir Jadi dikatakan oleh Allah Dengan Al-Awwal Maka Berarti Kesalahan orang tadi Di mana Dalam Pemilihan Kata Dalam Pemilihan Kalimat Dia mikir sendiri Kalau makhluknya Begini berarti Yang diciptakannya Lebih dulu Tidak mungkin Yang diciptakannya Dulu muncul Kemudian Yang diciptakannya Mustahil Pasti Menurut akal Bahwa Diciptakan Lebih dulu Jadi Allah itu Kajim Ya Maksud kamu benar Tapi Yang datang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasallam Menyatakan Al-Awwal Ma Qabla Hushayy Wal-Akhir Ma Ba'adahu Hushayy Yang awal Yang sebelumnya Tidak ada Apapun Yang akhir Yang setelahnya Tidak ada Apapun Dikatakan Di sini Bahwa Kalimat Allah A'daku Qilan Wa'ahdan Hadisan Allah Rasuluh Kemudian Rasul-Rasulnya Kenapa kita juga Mengenali Allah Dari Rasul Bukankah Rasulullah Manusia Kenapa Kalau kita Mengambil sumber Pula Dengan ucapan Manusia Yaitu Ucapan Rasulullah Rasulullah Maka disebutkan Pula Alasannya Alayhi Syekhul Islam Kenapa kita Mengambil Dari dua sumber Dari Allah Dan dari Rasul Karena Para Rasul Sadikuna Masdukun Mereka itu Adalah orang-orang Yang jujur Dan terpercaya Biqilab Lazzina Yakuluna Alayhi Ma La Ya'lamun Beza Dengan orang-orang Yang berbicara Anta ilmu Karena Rasul Adalah utusan Allah Pilihan Allah Maka Allah Tidak mungkin Salah pilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti memilih Rasulnya Dengan tepat Seorang yang Amin Terpercaya Amanah Menjaga amanah Fakuanah Sergas Ini sifat-sifat Rasul Allah Allah Tidak akan memilih Kemudian Keliru Ternyata orangnya Berkhianat Tak mungkin Mustahil Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui Apa yang di dalam Dada Wallahu Ketika Allah Maha mengetahui Nabi Muhammad Sajikun Masjidun Masjidun Yang Jujur Dan Dipercaya Jujur Pada dirinya Memiliki sifat Kejujuran Masjidun Yang di sisi Allah Dia adalah Orang yang Terpercaya Dan orang yang Dipercaya oleh Allah Untuk membawa Amarah Maka Tidak ada Sumber lain Untuk Ma'rifat Allah Tidak ada Sumber lain Untuk mengenali Allah Kecuali Dari Quran Dan dari Ucapan Rasulnya Sallallahu Alayhi Wa'ala Aliyah Dikasakan Dalam Syarahnya Bahwasannya Ucapan Syekhul Islam Ini Merupakan Ta'lil Lishah Madhah Ucapan Ini Merupakan Alasan Benarnya Madhah Dalam Mengimani Seluruh Sifat Sifat Yang Tersebut Dalam Kitab Dan Sunnah Karena Jika Allah Mengsahuli Tentang Dirinya Dan Tentang Yang Lainnya Dan Juga Yang Ucapannya Lebih Tepat Kalimat Lebih Bagus Sedangkan Rasulullah Adalah Orang-orang Yang Jujur Terpercaya Dan Berita-berita Yang Diberitakannya Pasti Benar Para Rasul Itu Adalah Orang-orang Yang Terjaga Dari Kedustaan Dalam Dalam Memberitakan Maka Jangan Jangan Sampai Sampai Kita Meninggalkan Ayat Al-Quran Hanya Karena Pikiran Pikiran Manusia Al-Quran 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 Berbicara Dengan Akal-Akal Bukankah Bukankah Berarti Berarti Kemudian Ditolak Ayat Al-Quran Tidak Mungkin Ayat Al-Quran Tidak Tepat Kamu Berani Menentang Al-Quran Dengan Akal Atau Dengan Al-Quran Pada Dari Ucapan Allah Ucapan Yang Paling Tepat Yang Maha Tepat Dan Ucapan Yang Tidak Mungkin Salah Dari Allah Akhirnya Karena Mereka Tidak Berani Menentang Al-Quran Terang Terangan Maka Rahab Nya Diterima Maknanya Ditorang Ia Kita Terima Kalau Begitu Memang Kita Tidak Berani Menentang Al-Quran Kalau Al-Quran Mengatakan Tangan Kita Beriman Bahwa Allah Memiliki Tangan Tetapi Tangan Yang Dimaksud Itu Yang Bukan Tangan Kekuasa Yang Memang Dalam Al-Quran Mengatakan Engkau Dalam Pengawasan Mata Mata Kami Memang Mata Disebut Tetapi Bukan Maksudnya Mata Itu Mata Maksudnya Adalah Mungkin Ini Mungkin Ini Mungkin Ini Ya Saya Tahu Bahwa Al-Rahman Al-Ars Istawa Dalam Al-Quran Itu Memang Agah Kalau Maka Tinggi Atas Aras Tapi Bisa Jadi Maknanya Istawa Bukan Menguasai Aras Demikian Seterusnya Lafab Lafab Diterima Ma'na Ma'na Yang Ada Di Dalam Itu Namanya Sama Dengan Penolakan Al-Quran Wabayanu Dhalika Annal Kalam Innama Taksu Dalalatuhu Alal Ma'ani Al-Mu'adah Minhu Di Ahadith Salat Ashba Ima Lijah Lil Muta Kallim Wa Adami Ilmihi Bima Yatakallam Bih Wa Ima Li Adami Fafahatihi Wa Kudratihi Alal Bayan Wa Ima Likad Dihi Wa Ghash Wa Tidlisih Kata Sheikh Muhammad Al-Harras Penjelasannya Kenapa Sheikh Menyatakan Kalimat-kalimat Tadi Bahwa kita Mengambil Sumber Dari Allah Dari berita Allah Karena Allah Maha Mengetahui Karena Allah Ucapannya Paling tepat Paling bagus Kenapa demikian Kenapa Kita harus Memberikan Alasan Alasan Itu Karena Yang namanya Keselesatan Ketika Menerangkan Tentang Allah Dan sifat-sifatnya Itu bisa Jadi Atau Kemungkinannya Ada Tiga Kata Sheikh Muhammad Khalil Haram Dari Mas Darika Annal Kalam Innama Taksur Dalalatuh Alal Ma'anil Mu'adah Di Hadith Salat Akbar Bahwasannya Ucapan-ucapan itu Bisa Terjadi Karena Al-Jahlu Al-Mutakallim Wa'adan Ilmihi Bima Yatakallam Kesalahan Yang terjadi Keselesatan Yang terjadi Pada kelompok-kelompok sesat Apa sebetulnya Bisa jadi pertama Karena Jahat Karena Bodohnya Bodohnya Orang yang Berbicara tadi Dan tidak punya ilmu Dengan apa yang dikatakan Sehingga ngawur Dan ucapan-ucapannya Sama sekali Tidak ada Sari ilmu Akhirnya sesat Jadi kemungkinan pertama Orang itu Bodoh Sehingga Ucapannya salah Kemungkinan kedua Adamu Fasalahatihi Wa Qudratiha Al-Al-Bayad Bisa jadi Dia tahu ilmunya Tapi sayang Dia tidak punya Fasalahat Ada lebayaan Ucapannya tidak pas Tidak bagus Dalam memilih kata Dalam keadaan Dia tidak bisa Mengungkapkan Dengan tepat Apa yang terjadi? Sama juga Kejadiannya Keselesatan Penyimpangan Ada yang ketiga Bisa jadi Tidak jujur Tidak jujur Orang ini penipu Tidak jujur Orang ini adalah orang yang senang menyambarkan sesuatu yang jelas Bagaimana? Dia terangkan Ini adalah Begini-gini Begini-gini Tidak itu bohongan Maka sesatulah yang terjadi Berarti Keselesatan-keselesatan yang terjadi Dalam masalah Ahmad dan Zivar Ini karena Tiga kemungkinan Tadi Ini karena Kebutuhan Atau karena Tidak bisa mengungkapkan Atau karena Keselesatan Nah Tiga perkara ini semuanya Dinafikan dari Allah Allah Bukan Atau Allah memiliki ilm A'lam binasihi Tapi Allah maha mengetahul Tentang dirinya Berarti ilmu Ada Selamat Dari kebutuhan Yang kedua Dan Allah Ketika berbicara Aqdaku qilan wa ahranu haditha Ucapan Allah Lebih tepat Karena Allah maha Kuasa Untuk mengucapkan dengan Kalimat yang paling tepatnya Al-Quran al-Kerim Adalah Aqdaku hadithan Ahranu Kalam Bagaimana Benda A'zakumullah Berbicara Awal Tapi dia mengucapkan Al-Quran Apa yang danya Al-Quran Dengan awal Mereka Menanggap Al-Quran sama saja Ya karena Kamu tidak kasih Karena kamu Tidak mengerti Ilmu bayan Karena kamu Tidak mengerti Tentang bahasa Araf Bahawasan yang Namanya Al-Quran Itu Lebih Kepada Makna Kuno Dan jelai Al-Quran Kalau ada Buku masih baru Dan satu buku lagi Lagi-lagi Maka dikatakan Haja kita Menjadi Haja kita Menukadim Berarti ada Makna Yang Kandah Ini Baru Bagus Ini Sudah 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 Kuno Menukadim Allah tidak memakai Kalimat itu Allah memakai Kalimat Al-Awwat Berarti Walaupun maksudnya Sama Tapi salah Dalam Pemilihan Kata Bahaya Juga Ketika Berbicara Tentang Allah Allah Dikatakan Dipanggil Dengan Wahai Muntakim Wahai Kembalas Kalau Kamu Manggil Allah Kamu Kembalas Orang Yang Jahat Dengan Adat Berarti Allah Kembalas Ia Itu Adalah Sifat Bukan Nama Kalau Kamu Nama Jangan Mengatakan Sebaik Ucapkanlah Yang Maha Adil Ya Allah Yang Maha Adil Karena Dikaukan Tungguan Keadilan Adalah Memberikan Kebaikan Kebalasan Kebaikan Pada orang Yang Beramal Salah Dan Memberikan Balasan Kejelasan Pada orang Yang Beramal Jelek Dan Itu Sudah Dimaafkan Kebagian Besarnya Maka Kata Imam Makhaguni Rahimahullah Dalam Sifat Beliau Menyatakan Tidak Mesti Sifat Itu Menjadi Nama Bagi Allah Tetapi Yang Namanya Asma Allah Nama Nama Allah Pasti Mengandung Sifat Al-Rahman Mengandung Sifat Rahmah Dan Mengandung Sifat Sama Tak Mendengar Bofi Nama Allah Mengandung Sifat Sosar Bahwa Allah Memiliki Penglihatan Tetapi Kalau Sifat Sifat Tidak Mesti Dijadikan Sebagai Nama Allah Melaknat Atau Tidak Melaknat Melaknat Ya Allah Melaknat Sahudi Tapi Apakah Allah Dipanggil Wahai Tukang Laknat Tidak Bisa Jadi Demikian Apa Yang salah Dijinim Pengungkapan Kamu Salah Dalam Pengungkapan Kamu Tidak Tidak Balik Tidak Memilih Kata Berarti Yang kedua Ini Kita akan Selamat Kalau Kita Menyatakan Kalimat Kalimat Yang tersebut Dalam Selamat Yang ketiga Kedispaan Masa Tentunya Dari Allah Tidak Mungkin Disa Karena Ucapan Allah Ad Dab Al Benar Tidak Mengandung Kedispaan Sebegit Kud Ucapan Rasul Fadih Mas Rasul Rasul Adalah Orang Yang Jujur Dan Dipercaya Fadih Fadih Al-Ibrina Azzatum Allah Karena Keadaan Al-Quran Demikian Dan Keadaan Ucapan Rasul Allah Demikian Maka Selamat Selamat Dari Kebodohan Selamat Dari Peningkatan Dan Selamat Pula Dari Kedisahan Kedisahan Al-Quran Dan Sunnah Adalah Ucapan Ucapan Yang Paling Tepat Dan Selamat Dari Tiga Unsur Tadi Tiga Unsur Yang Akan Miesatkan Bersih Dari Kebodohan Tidak Mungkin Salah Bersih Dari Salah Pengungkatan Tidak Mungkin Kalimat Tidak Tepat Tidak Mungkin Pasti Tepat Dan Yang Ketiga Selamat Dari Kedisahan Maka Konibri Nazakumullah Dengan Itulah Sebagai Alasan Kenapa Kita Tidak Mau Mengenali Allah Kecuali Dari Dua Tidak Berani Kita Mengakal Dengan Akal Kita Dan Tidak Berani Kita Mencarinya Dengan Akal Seperti Orang Orang Ahli Bilsafat Dan Ahli Mang Yang Mereka Menjadi Sifat Tidak Akal Kata Mereka Sebenarnya Kita Anggap Bahwa Kita Ini Penuh Muslim Jadi Belum Bisa Kita Bergalir Dengan Quran Belum Bisa Kita Bergalir Dengan Hadis Kita Mau Tahu Dulu Allah Itu Ada Apakah Tidak Mudur Dulu Ke Belakang Pasir Dulu Artinya Terus Mulai Kita Lihat Alam Semesta Kita Lihat Langit Dan Bumi Kita Lihat Keseimbangan Alam Berarti Allah Berarti Ada Penciptanya Tidak Mungkin Jadi Sedih Tapi Ada Penciptanya Berarti Kita Sudah Mendapatkan Satu Ilmu Ada Yang Menciptakan Dan Kerapihannya Keseimbangannya Menunjukkan Bahwa Yang Menciptakan Yang Maha Alim Ketemu Dua Khalid Maha Penciptas Alim Maha Maha Dua Berarti Yang Menciptakannya Lebih Dulu Ada Dari Yang Dicipakannya Berarti Kodi Ini Ah Salah Berarti Kalau Mencari Mungkin Kemungkinan Benar Ada Tetapi Kemungkinan Salah Lebih Banyak Ini Kemungkinan Benarnya Tapi Kemungkinan Salah Tidak Ada Kalau Yang Ada Kemungkinan Benar Kemungkinan Salah Apalagi Sif 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 Yang Sudah Faksi Dalam Quran Sudah Faksi Dalam Hadis Kenapa Kok Susah Kenapa Kok Repot Mencari Sari Yang Belum Tentu Ketemu Baca Berlembar Isinya Tentang Hakikat Ada Apakah Ada 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 Sebelum Ada 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 Dan ada Itu adalah Kalimat Dibuat Balik Putar 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 Sampai Sif Sif Yang Dua Hal 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 Baca 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 Kamu Paham Tidak 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 Ketah Tidak Tidak Bisa Jadi Kamu Tidak Salah Tidak Tidak Tau Tapi Pengungkapannya Dini Akhirnya Apa Salah Seperti Allah Mengaraskan Bagaimana Akal-akalannya Bukankah Mashluk Bagaimana Dari Man Kami Dapatkan Bahwa Allah Tidak Kita Ketahui Dengan Akal Tidak Tapi Tidak Dari Al-Quran Bahkan Akal-akalan Mereka Itu sebaiknya. Kata akal-akal mereka, Allah itu tidak sama dengan makhluk, berarti Allah itu bukan masyarakat tidak menempatkan tempat, tidak memiliki masa. Kalau memiliki masa dan menempatkan satu tempat, berarti tempatnya lebih luas dari mulai ngaran. Jangan pakai perbandingan-perbandingan seperti itu. Bisa saja sesuatu di atas sesuatu pasti menjadi salah. Bisa. Dan Allah di atas seluruh makhluknya, dan Allah Maha Besar, Allahu Akbar, yang tidak mungkin bagi makhluk, bagi Allah mungkin. Iya kan? Kalau Allah tidak sama dengan makhluk, maka otak kamu tidak dikurung, tidak dikotak-kotak oleh hukum-hukum makhluk. Hukum-hukum, teori-teori fisika, kimia, itu semuanya adalah teori makhluk. Jangan diceraskan untuk Allah, SWT. Kalau kamu menerapkannya untuk Allah, berarti kamu sudah salah di awal berbeda. Saat di awal berbeda. Karena mengukur Allah dengan teori-teori makhluk. Maka, Fahli 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 Azza dengan akal mencari sifat-sifat Allah kemungkinan benar atau kemudian didapat satu-dua sifat mungkin. Tetapi, kemungkinan pesatnya lebih banyak. Inilah Fahli 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 dan sudah dikatakan tadi. Kenapa ada kemungkinan pesat terbanyaknya karena manusia ini bodoh satu, dan kedua seringkanya tidak tepat dalam yang mengungkatkan, dan yang ketiga ada yang berdosa. Ada yang berdosa. Seperti orang-orang kasir yang memberikan laboratorium dan sebagainya. Bagaimana kesimpulannya? Ini kesimpulannya membengarkan kumat Islam. Wah! Bagaimana kesimpulannya? Sebentar, kami masih meneliti. Mana ini? Bahwa kata-kata itu jenis. Karena ketua diteliti benar muslim ini. Ditanya lagi, bagaimana hasil penemuan kalian? Sebentar, masih kami teliti lagi. Menelam-menelam. Sampai ketiga kali, keempat kali, kelima kali, tetap jawabannya bahwa iklan lebih tepat, lebih benar. Bagaimana jawabannya? Oh, tidak ternyata ketua kami teliti tidak seperti itu. Keliru kumuslim ini. Apa ini? Tidak. Sedestaan. Maka, kalau manusia yang berpikir, mencari sendiri, kemungkinan bodoh banyak, kemungkinan salah pengungkapan banyak, kemungkinan dusta pun banyak. Sebabnya Al-Quran dan Sunnah. Dari kemungkinan-kemungkinan akhir. Rasulullah SAW lebih menerci, lebih tahu, bahkan baru tahu di antara seluruh makhluk-makhluknya tentang apa yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga, kalau pun ada yang memakai Al-Quran, kemudian membacanya, dan memahaminya, masih ada kemungkinan keliru dalam memahami. Tetapi, dengan bimbingan Rasulullah, maka dia akan terbimbing kepada tafsiran yang tetap. Berarti, harus juga mengikuti ucapan Rasulullah SAW seperti, al-awwal diperangkat oleh Nabi, maksudnya adalah sebelumnya tidak ada sesuatu. Al-akhir, maknanya kata Nabi, tidak ada setelahnya sesuatu. Dan begitu seterusnya, ini adalah kemungkinan dari Rasulullah SAW وعلى alihi selamat. Nelkati بهذا. Jalalukumullah wa kandang. Subhanakallah wa bihamdib. Ashahadu an la ilaha 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 as-sakfiru ka wa aduhu ilaha.